Tim Program Kemitraan Masyarakat Kemenristek Dikti RI bersinergi dengan Universitas Hindu Indonesia UNHI menggelar pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi informasi pada Lembaga Keuangan Mikrokomunitas Adat di Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Harapannya penerapan kemajuan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pelayanan Lembaga Keuangan Mikrokomunitas Adat seperti LPD. Keberadaan LPD memiliki peran strategis dalam mengelola ekonomi di desa pekeraman. Bahkan bila pengelolaannya cukup profesional, tidak jarang LPD mampu memberikan kemudahan yang luar biasa bagi kerama desa setempat. Terlebih lagi di zaman globalisasi dan industri 4.0, sentuhan teknologi sangat perlu dilakukan, terlebih di Lembaga Keuangan berbasis komunitas adat. Ketua Tim Program Kemitraan Masyarakat Putu Krishna Adwitya Sanjaya menjelaskan, Selain sosialisasi dan pemaparan materi, selama kurang lebih 2 bulan ke depan, Tim Program Kemitraan Masyarakat UNHI ini juga akan melakukan pendampingan langsung ke LPD bersangkutan. Kegiatan kali ini merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat yang kini dikenal Program Kemitraan Masyarakat dan sifatnya berkelanjutan. Selain sosialisasi dilakukan pula pendampingan, menurutnya keberadaan LPD di Bali cukup mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat adat. Terbukti pada akhir tahun 2018, aset total LPD sebali mencapai angka Rp22 triliun, mengalahkan aset BPR yang hanya mencapai angka Rp15 triliun dan kooperasi Rp12 triliun. Kepercayaan masyarakat Bali untuk menggunakan LPD sebagai bagian transaksi keuangan harus terus dijaga dan didukung peningkatan kualitas layanan. Krishna menambahkan LPD perlu berbenah dari sisi kompetensi sumber daya manusia dan diberi sentuhan teknologi informasi. Pihaknya mengambil peran sebagai penghubung agar roh LPD sebagai lembaga keuangan di Bali bisa terus eksis di tengah perkembangan era teknologi saat ini. Ajang ini bisa menjadi wahana berbagi pengetahuan dengan harapan LPD bisa lebih berkontribusi bagi perekonomian adat. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut adalah tata kelola pelaporan keuangan yang baik berdasarkan teknologi informasi serta membantu sebagai tutorial menyusun visi misi karena selama ini dianggap masih lemah dalam hal menyusun visi misi perusahaan dalam hal ini LPD itu sendiri. Terima kasih sebelumnya untuk dari UMD-nya sudah bisa membantu kami di desa untuk membantu LPD dan untuk BUMD-nya pada nantinya untuk bagian administrasi keuangannya nantinya dan terus membimbing kami di desa dan sangat apresiasi untuk kegiatan ini. Kami di desa juga sangat berterima kasih untuk semua yang telah diberikan nantinya. Tentara itu Sekretaris Desa Kesiut Wayan Agus Pradyanya dan mewakili Kepala Desa Setempat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh tim program kemitraan masyarakat Kemenristek Dikti dan Universitas Hindu Indonesia UNHI. Harapannya pelatihan dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kemajuan LPD khususnya di desa Kesiut dan kemajuan BUMDES untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Acara hari ini adalah merupakan program kemitraan masyarakat yang merupakan event yang kami selenggarakan kerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Perlindungan Tinggi di mana kami menyaksikan lembaga perkemitraan desa atau lembaga komunitas adat yang ada di Kesiut. Jadi kami membantu memberikan yang namanya maintenance kepada pengelola LPD. Selain berterima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada desa, kegiatan serupa diharapkan dikelar secara berkelanjutan demi kemajuan LPD. Ketut Winate, Wartawan Balipos melaporkan. Ketut Winate, Wartawan Balipos melaporkan.